Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Firman Santiabudi memantau kesiapan penanganan karhutlah di Provinsi Jambi. Kesiapan penanganan karhutlah ini disampaikan oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo. Kapolda Jambi Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo menyampaikan kesiapan penanganan karhutlah di Provinsi Jambi pada tahun 2021 kepada Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Firman Santiabudi. Di hadapan mantan Kapolda Jambi tersebut, Irjen Pol Rahmat menyampaikan program revitalisasi sekat kanal yang diusuhnya melalui Forkopimda Provinsi Jambi. Selain itu diputurkan, patroli konvensional harus dilakukan oleh Babin Sa dan Babin Kamtidmas untuk datang ke kampung-kampung diperkuat dengan Direktorat Samapta untuk menyosialisasikan pembukaan lahan dengan cara tidak membakar. Kemudian Irjen Pol Rahmat juga menilai aplikasi asap digital, bekerja dengan efektif memantau titik panas. Selain upaya pencegahan, Kapolda juga menegaskan telah melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pembakar hutan dan lahan. Ibu Gubernur juga sangat membantu, para sekda di wilayah juga sangat memberi kontribusi dalam upaya-upaya ini. Kemudian yang ketiga adalah perlu mencari solusi permanen. Ini yang paling penting dan ini diindiasiasi oleh Pak Danrem dan saya sangat mengapresiasi. Bapak mantan Kapolda Jambi, Pak, Bapak mengetahui betul wilayah Jambi ini selama 10 tahun terakhir itu terjadi dua kali kebakaran besar. Tahun 2015 itu ada 3000 titik api, kerugiannya kurang lebih 7 triliun, Pak. 7 triliun itu kalau dihitung mungkin dengan toko-toko tutup, penerbangan tutup, kemudian ketua DPRD nggak bisa ngetok, anggaran nggak bisa turun, itu termasuk kerugian, Pak. Jadi itu termasuk, ini angka 7 triliun itu termasuk dengan kerugian DPRD yang tidak bisa menjalankan program. Tahun 2019 itu 7 ribu sekian titik, Pak. Dan kerugiannya lebih besar, 141 triliun. Asisten logistika Polri Irjen Paul Firman menuturkan, secara periodik, Polda Jambi terus melaporkan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan kemabes Polri. Menurutnya evaluasi dibutuhkan untuk mencapai tujuan antisipasi karhutlah, terlebih jelang musim kemarau yang diprediksi pada akhir tahun 2021. Mantan Kapolda Jambi tersebut menuturkan, Provinsi Jambi sudah masuk dalam 10 provinsi prioritas penanganan karhutlah se-Indonesia. Kedatangannya di Polda Jambi juga sebagai penyerapan aspirasi oleh stakeholder yang bertanggung jawab terhadap penanganan karhutlah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat, karena apa yang menjadi tujuan antisipasi kebakaran hutan ini bukan hanya berdampak kepada masalah di dalam negeri. Ya makanya kenapa Bapak Presiden memberikan atensi penting, karena ini juga menyangkut masalah kepentingan internasional, selain mahalnya biaya kesehatan. Nah ini di tengah-tengah kita menghadapi COVID yang belum selesai, bayangkan kalau ditambah dengan asap yang tidak bisa kita endalikan. Karena itu penting boleh selalu menangkankan tentang pencegahan, koordinasi, penyelesaian secara permanen, dan segala macam. Dimas Sanjaya JTV melaporkan.